Ilham Jayakusuma yang merupakan mantan penyerang timnas Indonesia ini ternyata tidak lupa dengan kampung halamannya Palembang yang telah membesarkan namanya dan menjadi salah satu penyerang hebat dalam karirnya Ilham tercatat sebagai penyitak gol terbanyak Piala Tegar 2004 dengan 7 gol dan Liga Indonesia 2004 dengan 22 gol Dengan pengalamannya ini Ilham kembali ke Palembang dan memberikan pelatihan untuk pesepak bola muda di bawah usia 12 tahun Cara bermain bola yang benar, antusias para pesepak bola muda ini terlihat ketika Ilham memperagakan cara menendang dan mengoperasi kulit bundar ini Menurutnya untuk menjadi seorang pesepak bola hebat harus selalu get berlatih dan rutin mengikuti turnamen Hal ini dilakukan guna untuk mengasah skill serta mental bermain Untuk Sumsel sendiri menurutnya dalam jangka 10 tahun ke depan akan banyak pesepak bola hebat lahir dari Sumsel Karena sarana-prasarana dan pembinaan jangka panjang yang cukup baik Martin, salah satu yang mengikuti pelatihan dari Ilham mengaku cukup puas dengan arahan serta teknik yang diajarkan oleh Ilham Dengan arahan yang diberikannya membuat ia lebih semangat berlatih dan ingin mempelatih nasi Indonesia Tidak hanya Ilham Jaya Kesumah yang hadir memberikan pelatihan Mantan pemain tim Sriwijaya FC, Pauzi Toldo, Mahyadi Panggabean, serta Jarod juga ikut untuk memeriahkan acara Farah Louis Satria, Sriwijaya TV